Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Masih dengan tema yang sama di pemirsa yaitu Melestarikan Warisan Budaya bersama dengan Ibu Fitri Agustina. Ibu tadi kan kita udah cerita yang menyenangkannya nih dan berbagai macam tekniknya itu. Iya, bener. Boleh tau gak sih Ibu, selama Ibu menjalankan bisnis galeri ini dari 2008 hingga saat ini, itu ada cerita dukanya kan Ibu? Wah, sebenarnya kalau mau cerita dukanya itu, gak usah diceritain deh. Kenapa? Iya, kalau orang gak mau usaha loh. Itu cerita dengan dukanya yang bisa membangun semangat itu. Kalau dukanya itu pas COVID aja. Pas COVID? Iya. Jadi gimana cara ngebaliknya lagi ya? Supaya kita naik lagi gitu kan. Nah, itu belajar di pengalaman teman-teman gitu. Jadi kita kan selama gak dagang, itu kita cerita-cerita juga kan sama-sama teman-teman yang berniaga gitu kan. Jadi akhirnya mereka nyaranin, oh yaudah, lu jual e-commerce aja gitu. Atau juga melalui media online gitu. Kuatkan disananya, jadi lu dapat income juga gitu. Ya juga ya gue bilang gitu selama ini kan kita kebanyakan offline ya. Jadi kita enggak, yang online-nya enggak begitu aktif. Makanya sekarang itu lebih diaktifkan lagi. Terus setelah COVID atau saat COVID itu udah menggalakkan online ya? Setelah COVID mbak. Setelahnya? Iya. Jadi saya tuh sempat loh memberhentikan karyawan karena income tidak ada. Sedangkan operasional. Itu kan tetap kita bayar gitu kan gak mungkin. Karena income tidak sesuai gitu. Jadi kita makan tabungan gitu. Iya, mau tidak mau ya. Iya. Makanya istilah dulu nanti COVID-nya udah reda. Takutnya kan institusi dari pemerintah juga jangan ada kumpulan-kumpulan gitu ya. Nanti berkumpul nanti nyebarnya lebih gampang gitu kan. Akhirnya saya berhentikan dulu. Udah reda, udah ini baru kita panggil lagi karyawan untuk kerja lagi. Itu lumayan lama kemarin itu. Lumayan. Tapi aku cuma tiga bulan ya kayaknya. Tiga bulan ya. Iya, kata yakin aja lah sama Allah lah. Iya. Ketahan juga mbak. Karena memang banyak makanan yang terburuk berbagai macam usaha kemarin itu. Semuanya gila-gilaan gitu. Waduh luar biasa lah kalau ingat waktu itu ya. COVID-nya ya. Jadi sekarang itu kita kencangkan. Di offline juga kita kencangkan. Di online juga kita kencangkan gitu. Karena sekarang pemanfaatkan social media. Luar biasa mbak. Itu benar-benar membantu sekali. Bantu banget gitu. Kita bisa kenal sama orang-orang di luar gitu kan. Dapat keluarga baru lagi gitu. Dengan satu pesenan bisa berkali-kali gitu kan. Itu yang enaknya kita. Padahal kita nggak pernah ketemu. Bahwa nggak pernah ketemu. Iya. Tapi tiba-tiba jadi langganan. Benar. Gitu. Nah, cerita sukanya nih. Yang suka yang tidak terlupakan. Iya. Waktu itu saya dapat orderan. Untuk mengisi seragam BUMN. Itu saya bersaing tuh. Empat provinsi. Saya bersaing. Alhamdulillah tuh Bengkulu dapat. Untuk mengisi seragam. Oh, kayak yang ngirim sampel dulu gitu ya. Iya. Jadi kita tuh di ini juga mbak apa. Kayaknya di presentasi juga ya. Oh gitu. Jadi kita jelasin produk kita apa. Kunggulannya. Terus bahannya apa. Terus warnanya gimana. Itu Alhamdulillah kemarin itu kita empat provinsi ya. Yang ngajukan. Alhamdulillah saya dapat gitu. Waktu itu berapa ratus piece ya. Saya ngisi untuk seragam BUMN. Itu yang saya luar biasa itu. Alhamdulillah ya. Karena perlu perjuangan kan kita di sana. Gak langsung-langsung aja gitu ya. Gak langsung-langsung aja. Terus juga kita setelah dapat orderan. Kita langsung pameran ke luar negeri mbak. Oh gitu. Iya. Tahun berapa itu bu? Waktu itu sebelum covid ya. Tahun berapa ya itu. 2000 berapa lupa saya itu. Jadi saya tuh langsung 2009 kalau gak salah. Jadi saya tuh langsung pameran ke luar negeri. Langsung special show saya. Oh langsung. Iya. Waktu itu pertama kali. Itu pertama kali itu di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia itu saya. Yang untuk pertama kali. Tapi setelahnya sekarang-sekarang ya udah. Udah tahu cara pameran di luar. Jadi ada juga ikut-ikut yang dari instansi. Ada juga dari mitra kita BUMN yang lain juga ada. Udah sering bu pameran di luar negeri? Udah, udah. Kita biasanya juga ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Batik punggul udah sampai keluar nih ternyata. Itu gimana minatnya di luar bu? Luar biasa mbak antusiasnya. Oh iya ya? Iya. Tapi kita gini. Saya lihat dulu. Kalau negara ini gitu sukanya warnanya apa gitu. Saya kan riset dulu. Oh ada surveinya dulu ya. Iya riset dulu kan. Negara ini lagi musim apa gitu kan. Terus brand warnanya yang sukanya yang warna apa. Terus itu juga orang-orangnya itu bajunya yang sukanya yang jenis gimana gitu. Jadi itu kita pelajarin dulu sebelum kita pameran keluar supaya produk kita itu diterima mbak. Nanti lagi musim apa namanya. Oh dingin? Kita bagian terbuka nanti. Iya yang kebuka kan gak mungkin kan. Pasti kita kayak jaket-jaket kulit gitu kan. Ya tergantung musim negaranya apa gitu. Disesuaikan lagi. Disesuaikan lagi ya. Jadi kita jauh-jauh itu belajari dulu mbak. Belajari dulu negara itu apa gitu. Kebutuhan misalnya untuk home decornya apa. Kalau dia home decor kan gitu. Kalau misalnya dia, oh negara ini sukanya kayak apa gitu kan. Kayak baju-baju yang unik-unik atau apa gitu. Itu ada itu. Jadi kita tuh memang benar-benar gak berangkat-berangkat aja yang ada di toko kita jual. Enggak gitu. Nanti kita gak diterima orang kan di sana. Produk kita mahal loh mbak biayanya. Iya kan. Ngapain juga kita buru diri dong. Iya ngapain. Iya gitu. Gimana negara-negara tangan kosong nanti ya. Apalagi sekarang kita udah bermitra dengan Bank Indonesia juga. Itu support sekali ya dari Bank Indonesia Bung Kulu ya. Luar biasa gitu. Untuk kita. Alhamdulillah ya ibu ya. Iya luar biasa. Puskes terus ya ibu ya. Amin. Boleh gak sih sampaikan sedikit tipsnya untuk pemirsa. Mungkin mau mulai membuka usaha. Mulai membatik. Itu boleh sampaikan sedikit tipsnya. Oke siap. Ini untuk anak-anak generasi muda ya. Memulai sesuatu usaha itu sebenarnya dari hobi dulu deh. Lu hobinya apa? Lu sukanya apa? Itu yang dikerjain dulu. Karena apa? Kalau lu suka. Kalau lu hobi. Gak kenal waktu. Pasti menjadi sesuatu yang beda dan unik. Nah itu yang dilihat orang. Kreativitas. Apalagi di dunia batik. Itu lebih apa ya. Lebih eksklusif ya. Karena apa? Batik itu adalah ciri khas dari negara kita. Itu udah diakui UNESCO ya. Di 2 Oktober kemarin ulang tahunnya. Batik. Nah itu cepat deh. Kalau kita mau pasar luar itu kejar. Itu batik itu luar biasa apa? Dikombinasikan dengan lepis. Atau juga dikombinasikan dengan yang lain. Kreatif-kreatif. Itulah yang istilahnya itu. Yang menjadikan cuan untuk kita gitu. Iya. Jadi kita itu kalau anak-anak muda. Cari deh yang namanya relasi-relasi. Nah itu yang dipentingkan sekarang ya? Iya. Karena apa? Kita mau memproduksi sesuatu itu. Punya relasi dulu. Baik. Gitu. Jadi gak produksi-produksi aja gitu. Itu yang pesan saya untuk teman-teman semuanya. Dari hobi dan diseriuskan. Oke sih. Itu yang utama. Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Karena sudah mengedukasi. Memotivasi kami pada pagi hari ini. Iya sih. Wah kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Oke sih ya Mbak. Semoga ilmunya berguna ya Mbak. Amin. Amin. Untuk pemirsa. Terima kasih banyak. Karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus menyaksikan opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utara Nova Dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pandemin undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.